Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Kembali menjumpai teman-teman, saya Nana bersama Abi Quresh Shihab. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Quresh sama Nana. Sehat-sehat Pak Menkes. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Quresh Shihab sama Mbak Nana juga sehat selalu. Alhamdulillah kita sehat-sehat. Pak Budi, bulan puasa Ramadan tambah sibuk atau agak kosong ringan sedikit? Tambah kepikiran, tambah beban? Kayak gimana nih main kes kita di bulan Ramadan? Sedang mempikirkan bagaimana caranya bisa vaksinasi lansia lebih banyak dan lebih cepat. Oh jadi? Teman-temannya secepat mungkin divaksinasi karena takutnya pas lembaran didatengin sama anak cucunya, waduh bisa ketular aja. Oh jadi sekarang yang lagi dipikirin justru itu ya mempercepat vaksinasi lansia justru bulan Ramadan ini ya, itu yang kepikiran ya? Iya. Alhamdulillah Abi udah vaksinnya Abi? Saya sudah vaksin, sudah dua kali. Dan Alhamdulillah ini Abi efeknya ringan sekali, Abi ngantuk aja waktu itu naiknya? Iya, hari pertama itu hanya ngantuk, tapi masih bisa beraktivitas melawan ngantuk masih bisa. Terus yang kedua juga Alhamdulillah gak ada masalah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Abi dan Mama udah vaksin, jadi mudah-mudahan nanti kayak seperti Pak Budi bilang, makin banyak nih orang-orang tua kita yang divaksin terutama bulan Ramadan ini. Pak Budi, kalau kita bicara pandemi, ini kan kita masuk tahun kedua nih pandemi. Kalau belajar dari pengalaman puasa tahun lalu, yang Pak Menkes paling deg-degan tuh apa? Selama minimal kalau kita melihat aktivitas masyarakat yang berubah nih selama bulan puasa ini yang harus kita antisipasi? Yang pertama memang bagaimana kita mencegah kerumunan. Karena kemarin walaupun sudah terjadi penurunan secara global, dalam sebulan terakhir naik tinggi di Eropa, di Asia juga ya khususnya India, Filipina, Papua, Jukini, Amerika Selatan juga naik semua. Karena itu tadi, karena orang mulai relax, karena terjadi penurunan, lupa protokol kesehatannya dijalankan dengan baik, kemudian juga ada varian baru yang memang lebih menular dibandingkan yang sebelumnya. Padahal apapun variannya, selama kita mentaati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, insya Allah harusnya aman. Dan Ramadan dan Lebaran khususnya, terutama dari menjaga jaraknya yang kita mesti hati-hati agar jangan lupa diingatkan. Karena kerumunannya banyak kan pada saat Ramadan biasanya, kalau sholat, taraweh, kemudian nanti pas kita bersama, itu yang mesti hati-hati. Ya ini pengalaman kita Ramadan yang kedua ya, jadi seharusnya kita lebih siap, tapi rasanya memang karena psikologis, yang tahun lalu lebih hati-hati, tahun ini mungkin jauh lebih relax, tapi liatnya gimana? Oh iya memang, sebenarnya kehati-hatian itu mestinya selalu menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Itulah arti takwa, takwa itu kan seperti itu Pak, takwa itu berarti berhati-hati menghindar dari segala hal yang bisa menimbulkan ancaman, yang bisa menimbulkan kesulitan, siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Sayangnya, sebagian kita hanya menduga bahwa takwa itu hanya berkaitan dengan siksa di akhirat. Padahal sebenarnya takwa itu yang diperintahkan ya, menghindar dari apa yang bisa menimbulkan ancaman di dunia ini. Nah salah satu yang kita ingin tekankan di sini, apa yang Pak Menteri katakan tadi, kerumunan. Kalau bertakwa itu pasti tidak berkerumun, karena itu mengancam kesehatan. Walaupun kerumunannya dalam konteks melakukan ritual keagamaan, itu bisa juga dibilang bertakwa walaupun tidak ada tanggungan. Tidak bertakwa. Kenapa? Karena agama memerintahkan kita, ada lima tujuan pokok kehadiran agama. Salah satu di antaranya adalah memelihara akal dan jiwa manusia. Sehingga semua, semua hal yang bisa menimbulkan gangguan terhadap akal dan jiwa, itu harus dihindari. Bahkan seandainya ada perintah agama untuk melakukan sesuatu, tapi perintah itu dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan harta dan ini, itu harus terlarang. Karena pada prinsipnya, kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Jadi, contoh yang sangat jelas itu yang dikemukakan oleh para ulama, kalau seandainya kita akan berwuduk, air hanya cukup untuk berwuduk, tapi ada anjing yang kehausan. Apa kita berwuduk atau kasih anjing, air? Kasih anjing. Kasih anjing. Karena kemanusiaan, itulah. Mendahului keberagamaan. Begitulah, tarwe, salat jamaah dan lain-lain sebagainya, itu tidak harus dilakukan. Bahkan terlarang dilakukan. Kalau itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan terhadap diri atau terhadap orang lain. Nah, itu prinsip agama kan begitu. Jadi, seharusnya momen Ramadan ini, momen kita untuk refleksi dan kalau tadi Abi bilang konteksnya bertakwa, ya justru menghindar. Seharusnya seperti itu ya, Pak Budi? Wah, setujuh kali dengarnya, saya jadi terharu mudah-mudahan didengar oleh banyak orang. Mudah-mudahan. Ajaran dari Kureshihab. Pak Budi, yang jelaskan memang vaksinasi terus dilakukan selama bulan puasa. Apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang memang sudah dipersiapkan karena bulan Ramadan ini vaksinasi dilakukan, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Nana. Yang pertama adalah kita memastikan berkomunikasi dengan MUI dan MUI sudah mengeluarkan patwa bahwa vaksinasi itu tidak mematalkan puasa. Ini penting agar kita tidak mengurangi kecepatan vaksinasi di bulan Ramadan ini. Karena sangat kritikal kalau melihat yang wafat antara 200-300 per hari, jangan sampai kita terlambat memvaksinasi. Kemudian yang kedua juga, kita banyak menerima pertanyaan apakah kondisi pada saat puasa di mana badan kita agak lemah boleh divaksinasi. Saya ingin konfirmasikan, sesudah diskusi dengan para doktor terapi, bahwa asal kita sahurnya cukup, tidak lupa sahur, dan tetap hidupnya sehat, insya Allah harusnya tidak ada masalah untuk vaksinasi pada masa puasa. Kalau tok pun mau merasa lebih nyaman, merasa lebih seger, ya sesudah buka puasa. Jadi nanti mungkin saja akan ada tempat atau waktu yang dipersiapkan, justru malam setelah selesai berpuasa itu juga akan ada opsi-opsi itu yang disiapkan ya Pak Menkes? Betul, mungkin nanti kita bisa undang Nabi Qureshiha, kemudian kita lakukan taraweh vaksinasi bersama Nabi Qureshiha. Ya itu saya ingin tambahkan Pak, sebenarnya yang membatalkan puasa itu antara lain makan, bukan sesuatu yang masuk ke tubuh tidak melalui saluran makan. Jadi kalau suntik tidak melalui saluran makan, orang mau suntik supaya lebih kuat dan sebagainya, itu tidak dinamai makan. Itu satu ya. Yang kedua, saya kemarin waktu vaksin kedua ada seorang tua berpuasa. Saya suruh buka puasa. Kenapa buka? Nanti tidak kuat, kan ini puasanya masih puasa sunnah. Nanti tidak kuat untuk dampak-dampak dari vaksin ini, sehingga itu membahayakan. Semua yang membahayakan harus kita hindari. Nah jadi seandainya pun, seandainya pun, itu vaksinasi dilakukan di siang hari. Dan ada orang yang khawatir untuk terganggu, ada izin untuknya, untuk buka puasa dan membayarnya di tempat lain. Agama ini sangat mudah Pak, kenapa kita harus ruwet-ruwet mempersulit, memper ini. Agama sangat mudah. Jadi dimungkinkan itu Bi, walaupun misalnya ketika merasa badannya tidak cukup kuat, puasa wajibnya bisa dibayarkan. Bisa dibayarkan, bisa dibayarkan. Jadi yang harus didahulukan justru mendapatkan vaksinnya. Mendapatkan vaksinnya itu, kalau memang upaya untuk memvaksin itu tidak dapat dikompromikan dengan puasa. Boleh jadi, kalau dapat dikompromikan ya syukur. Tapi kalau tidak dapat, hemat saya vaksinasi didahulukan atas puasa walaupun wajib. Kenapa? Karena yang wajib bisa diganti pada waktu lain. Vaksinasi, kalau tidak diberikan, dikhawatirkan, membahayakan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi kalau diadakan malam, memang justru lebih bagus bagi yang khawatir. Jadi opsi-opsi itu, bagi yang mungkin merasa khawatir, ada opsinya, bagi yang tidak. Karena yang penting sekarang mengejar semakin banyak orang yang divaksin ya Pak Budi. Itu target utama kita sekarang, semakin banyak yang terlindungi. Terutama yang lansia, karena lansia ini ada 21,6 juta. Kita sekarang baru mencapai sekitar 2 jutaan. Agak sulit mencapai lansia ini. Pertama mungkin kalah rebutan sama yang muda, rasa khawatirnya juga tinggi. Dan mereka juga kesulitan bagaimana bisa menemukan tempat vaksinasi. Jadi harus secara lebih aktif, baik pemerintah maupun juga teman-teman sekalian bisa mengajak orang tuanya. Saya kayak Pak Puresihab, saya rasa juga pasti diajak sama anak-anaknya untuk vaksinasi. Saya menghimbau... Saya suruh, saya bukan diajak Pak, saya suruh mereka antar saya. Rasanya mungkin perlu itu, Bi. Anak-anak yang masih punya orang tua, nomor tua, tolong dibawa vaksinasi. Karena targetnya masih jauh, yang kita harapkan ya Pak, dari 20 juta, hanya sekitar 2 jutaan tadi Pak Budi sampaikan. Padahal justru ini kelompok prioritas. Kelompok yang rentan. Ke Abi. Abi, yang jelas kalau soal vaksin itu polemik yang kerap muncul dan diperdebatkan adalah soal halal-haram. Walaupun MUI sudah mengatakan ini halal, walaupun jutaan umat muslim di dunia juga sudah mendapatkan vaksin. Tapi tidak bisa ditepis, masih ada saja tuh. Perbincangan itu. Sebetulnya, apa yang dijadikan patokan ulama untuk menentukan, memberikan hukum atau fatwa soal halal-haram suatu penemuan, tidak hanya vaksin, Bi? Iya, jadi halal itu, apa namanya, haram itu harus diselidiki. Kenapa dia haram? Ada sesuatu yang haram, tetapi kalau ada kondisi tertentu, keharamannya terhindar. Saya beri contoh, mungkin ini nanti ada kaitannya dengan vaksin dan unsur-unsur vaksin. Babi, katakan. Babi itu haram. Tetapi, kalau keadaan terpaksa, dia menjadi boleh. Boleh dalam batas yang diperlukan. Itu jelas sekali dalam Al-Quran seperti itu. Kita menemukan ayat-ayat, hadis-hadis yang mengatakan ini haram, tidak serta-merta kita katakan itu seluruh haram. Ini prinsip agama ini, itu tadi, yang lima, ingin memelihara jiwa manusia, ingin memelihara kesehatannya, sehingga kalau perlu, dia dibolehkan untuk melanggar dalam batas pemeliharaan kesehatan. Bukan hanya darurat, kebutuhan mendesak juga. Jadi, kalau memang seandainya vaksin kita ini ada mengandung sesuatu yang dinilai haram, tetapi kalau itu diperlukan untuk menjaga kesehatan, memelihara kelangsungan, maka itu dibolehkan dalam batas yang dibutuhkan. Dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Beragama ini mudah, Pak. Sangat mudah. Yang cerewet itu teman-teman saya, Pak. Serewet ya, Bi. Soal itu, polemik ini tidak serta-merta akan berhenti, walaupun misalnya sudah ada pernyataan, sudah ada ini. Karena publik pasti terus bertanya-tanya, adakah misalnya riwayat yang bisa diceritakan? Atau contoh bagaimana Nabi ketika menghadapi situasi yang mungkin tidak sama persis, tapi ada nilainya yang bisa kita petik? Ya, ini pertama begini. Zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Nabi pernah juga terjadi pandemi. Tuntunannya itu, kalau terjadi suatu wabah di suatu negeri, yang di dalam negeri jangan keluar. Dan yang dari luar jangan masuk. Itu terjadi seperti itu. Inilah lockdown, inilah yang kita lakukan sekarang. Boleh jadi, pada masa lalu ada obat-obat yang baik yang disarankan Nabi, maupun yang disarankan oleh sahabat-sahabat atau dokter-dokter lama. Obat-obat itu dalam perkembangannya bisa ditemukan yang lebih baik. Akibat kemajuan ilmu, penelitian, dan sebagainya. Ketika itu, kita jangan berdasarkan pada obat yang tidak ditemukan pada masa Nabi itu. Kita harus ambil yang lebih baik. Dulu belum ada vaksin. Janganlah berkata, kita tidak keluar dari lockdown tanpa vaksin. Sekarang ada kemajuan, ada vaksin. Jadi, itu yang harus kita tentu. Kalau tidak, kita terkurung dalam satu ini. Pak Budi, kalau Pak Budi melihatnya soal vaksin ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang masih ada di masyarakat, itu apa saja misalnya? Dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar semakin banyak kemudian yang tanpa ragu tidak hanya membawa orang tuanya datang vaksin, tapi justru mengkampanyekan agar mau divaksin, Pak Bud. Saya sudah melihat lebih dari dua survei. Memang yang paling tinggi kekhawatiran masyarakat adalah dampak dari vaksinasi ini. Ada beberapa hal lain juga seperti kehalalan masuk. Ada preferensi bahwa vaksinnya bukan buatan negara tertentu. Itu juga masuk. Itu dari sisi negatifnya. Nah, saya melihat kalau dari sisi positifnya apa? Kenapa orang mau vaksin? Di situ jelas dan tinggi sekali perbedaannya dengan yang sebab kedua. Penyebab orang mau vaksin, kalau dia sudah melihat keluarga dan teman-temannya divaksin. Kalau saya yang mencoba memahami, budaya orang Indonesia emang suka seperti itu ya. Suka agak ikut-ikutan. Jadi, saya pakai energi saya ke positif saya saja. Jadi, saya sebanyak-banyaknya secebak vaksin supaya teman-temannya melihat. Dan itu sudah terkejadian pada event beberapa penjabat yang tadinya secara terbuka bilang tidak mau vaksin. Kemudian begitu melihat teman-temannya vaksin, saya kebetulan ada di WA grupnya terlihat diskusi yang gimana. Akhirnya ikut vaksinasi juga. Nah, ini strategi yang saya mau lakukan untuk lansia. Jadi, lansia ini terus terang banyak yang takut divaksin. Saya sudah cek. Saya pikir, cara yang paling bisa meyakinkan lansia adalah keluarganya. Jadi, itu sebabnya saya kemarin beberapa kali tampil. Tuga sengaja sekarang saya minta tolong ini ke Mbak Nana. Karena banyak anak muda yang nonton acara ini. Yuk, kita ajak orang tua kita. Yuk, kita ajak mertua kita, nenek kita, kakek kita. Karena kalau diajak sama cucunya susah nolak. Dan kalau diajak datang bareng-bareng, pasti beliau merasa lebih nyaman dianterin oleh anak atau cucu atau keluarganya. Sempat juga saya membaca, apakah masih skema ketika membawa dua lansia, kemudian yang membawa walaupun belum masuk kategori umur, bisa divaksin sekalian. Skema itu masih berlaku tidak Pak Pankes? Iya, nanti saya akan keluarkan mudah-mudahan minggu depan surat edaranya. Itu sekali lagi melihat atau merespons apa yang kejadian di masyarakat. Bahwa masih cukup banyak orang tua yang takut atau khawatir. Kemarin saya datang juga ke Bandung, ke Bukit Tinggi. Saya lihat juga yang datang biasanya diajak anaknya atau teman-temannya. Jadi datangnya berbarangan, berempat, berlima. Dan kalau saya tanya gimana, ya tadi takut juga sih karena teman-teman ngajakin, yaudah saya barang-barang. Jadi memang di kalangan orang tua ada seperti itu. Itu sebabnya saya menghimbau kalau mengajaknya ke orang tua lagi, kemungkinan takutnya lebih besar. Tapi kalau menghimbauannya ke anak dan cucunya, mudah-mudahan bisa lebih meyakinkan para lansia. Pendekatan melalui keluarga, abir rasa itu juga? Iya, saya kira sangat penting. Penting sekali karena betapapun anak, kalau saya selalu berkata begitu pada anak-anak saya dan cucu saya. Anak itu sekarang lebih banyak pengetahuannya dari orang tuanya. Orang tua mungkin, ya itu kenyataan seperti itu. Jadi kalau anak, apalagi yang terpelajar, bisa meyakinkan orang tuanya, kakeknya itu akan jauh lebih berpengaruh daripada itu datang dari diri sendiri. Insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Pak Menkes, terima kasih sudah bergabung di Shihab dan Shihab episode yang kita bicara soal pandemi dan vaksinasi ini. Sehat terus buat Pak Menkes, mudah-mudahan lancar vaksinasinya, Pak. Ya, juga terima kasih buat Mbak Nana sama Pak Fure Shihab. Mohon mudah-mudahan teman-temannya Pak Fure Shihab yang belum divaksin atau belum yakin bahwa mau divaksin atau takut divaksin, diajakin Pak Fure Shihab. Insya Allah, insya Allah. Saling mengajak, saling mengajak. Insya Allah. Terima kasih Pak Budi, sehat terus ya Pak. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Shihab Jam Shihab episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.